Menteri Urusan Islam Arab Saudi Abdul Latif al-Sheikh pada Senin 31 Mei 2021 mengungkapkan alasan negara yang membatasi volume pengarah suara atau speaker masjid. Yang membela keputusan Arab Saudi membatasi penggunaan pengarah suara masjid karena dipicu oleh komplain tentang kebisingan yang berlebihan. Pekan lalu Kementerian Urusan Islam Arab Saudi membatasi pengarah suara masjid dengan larangan suara tidak boleh melebihi sepertiga volume maksimal. Perintah itu juga membatasi speaker masjid hanya untuk memenangkan azan dan ikhomah bukan khutbah sehingga memicu prokontrak di media sosial. Abdul Latif al-Sheikh lalu menerangkan pembatasan pengarah suara masjid ini dilakukan setelah banyaknya keluhan bahwa volume keras mengganggu anak-anak serta orang tua. Beberapa saluran televisi juga menayangkan doa serta pembacaan Al-Quran, kata Sheikh, sehingga menurut dia volume pengarah suara masjid harus dibatasi. Sebagai negara Islam konservatif dengan puluhan ribu rumah ibadah, keputusan Arab Saudi membatasi penggunaan pengarah suara masjid memicu pro dan kontra. Banyak yang menyambut baik keputusan tersebut, tetapi tak sedikit juga yang melayang protes di media sosial. Mereka yang protes juga menuntut volume musik keras di restoran serta kafe turut dibatasi. Akan tetapi Sheikh berkata kritik terhadap kebijakan baru ini disebar oleh musuh kerajaan yang ingin menggiring opini publik. Kebijakan Arab Saudi membatasi penggunaan pengarah suara masjid mengikuti gerakan liberalisasi besar-besaran yang dicanangkan putra mahkota Muhammad bin Salman. Selain kebijakan Arab Saudi membatasi pengarah suara masjid, putra mahkota Muhammad bin Salman juga mencabut larangan bioskop dan mengizinkan wanita mengemudikan mobil. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.